Bismillahirrahmanirrahim Anda pentingkan di sebawahi Setiap ada respon dengan kalimat umum dalam Al-Quran Ini menunjukkan bahwa hukumnya akan berlaku terus di masa yang akan datang Karena kejadiannya mungkin berulang Dalam ilmu Al-Quran Terkhusus dalam kaedah Asbabun Luzul Kaedahnya dikenal dengan Al-Ibaratu Bi-umumi lafwi La bi-khususi sadari Hukum itu berlaku dengan keumuman lafad Bukan terkait sebab khusus yang terkait dengan turunnya ayat itu Jangan dipahami Oh ayat ini hanya turun di masa Nabi saja Sekarang sudah tidak berlaku Tidak Karena sifatnya umum Bahkan hukum umumnya masih berlaku Sekalipun menjadi contoh kegiatan di masa Nabi Ingin menunjukkan kesan bahwa Penyebaran berita-berita yang tidak tepat pun bukan hanya di masa Nabi Nanti pun akan terjadi Seperti ini responnya Dan respon ini yang menunjukkan kekuatan atau kelemahan iman Seorang yang beriman pada Allah SWT Respon pertama Fah Cepat Cepat Apa yang harus dipercepat itu? Tabayyanu Berasal dari kata bayan Sesuatu yang jelas Terang Tidak tersekat Kalau kemudian ada sekat-sekat Yang menjadikan sesuatu tampak tidak jelas Kepastiannya Keadaannya Benar atau tidaknya Kemudian Anda ingin berusaha untuk mengurai sekat-sekat ini Sehingga nampak jelas kembali Apa yang akan Anda simak itu Atau Anda lihat Atau Anda kemudian perhatikan Maka kalimatnya Dari kata bayan Ditambah ta Di depannya Kemudian diberikan Tashdid Di huruf sebelum akhirnya Jika huruf itu huruf hidup Bayan Alifnya huruf mati Maka Iyaknya yang diberikan tashidnya disini Diberikan tashid disini Maka kalimatnya berubah menjadi Tabayyana Tabayyana Kalau bentuknya jama menjadi Tabayyana Maka diartikan Usaha Untuk meningkat Tirei-tirei Yang menyelimuti itu Supaya tampak kembali dengan jelas Jadi kalau Anda mendapatkan Informasi-informasi Yang Anda kira meragukan Isinya bahkan bertentangan Dengan hukum-hukum Allah Ada sesuatu yang menurut Anda Tidak benar disitu Jangan dulu disimpulkan Apalagi disebaruaskan Itu keliru Awas Termasuk dalam ta'adun ya Anda mendapatkan keterangan Dari ustaz belum jelas Cek dulu Perjelas itu Dengan pertanyaan Jangan sampai Anda Menyimpulkan sesuatu Yang belum tentu Sama apa yang disampaikan oleh ustaz Dengan kesimpulan Yang Anda mungkin sampaikan Saya pernah menyampaikan Satu ta'adun Di satu tempat Saya sampaikan dengan kalimat Setiap orang-orang Yang mengikuti Tuntunan Allah Dan menghasilnya Yang bersambung Salatnya sampai kenal Maka dia disebut dengan Salafi Turunannya disebut dengan Manhajj Namanya Pilihannya disebut dengan Madhab Tiba-tiba ada pertanyaan Datang mengatakan Ustaz Antum terlalu mudah Menyimpulkan semua Umat islam itu salafi Bagaimana dengan Khawarij Bagaimana dengan Ahmadiyah Bagaimana dengan Firqoh A BC dan sebagainya Saya sampaikan Bukan saya yang terlalu mudah Menyimpulkan Antum yang tidak Fokus dalam menyimak Sehingga salah Memberikan kesimpulan Jangan jadi Mustami yang Main sana Incorpori sana Ustaz merangin ke sana Antum mikir ke sana Sehingga Kesimpulannya Nggak nyambung Yang saya katakan Semua umat islam Yang ikut Tuntunan Sunnah Rasulullah Ikut Petunjuk Allah Mengikuti lewat Jalur Nabi Itu baru yang disebut Dengan salafi Apapun dia Madhabnya Jadi kalau orang ini Tidak ikut Tuntunan Nabi Apalagi Nabinya beda Dengan Nabi Muhammad Jelas bukan Istam aja bukan Ahmadiyya itu bukan Karena Nabi nya Jadi ingat betul Kaedah-kaedah ini Maka jika menemukan Satu informasi Yang belum jelas Jangan cepat disimpulkan Jangan diberikan Fonis hukum Apalagi disebarkan Itu yang paling bahaya Dan disini Menjadi ciri Keimanan seseorang Jika anda ingin Mengecek dalam kalimat ini Dimana tingkat Keimanan kita Maka anda bisa lihat Apakah anda termasuk Yang terburu-buru Sampai menyebarkan Sampai mendesain Ulang kembali Sampai menyimpulkan Oh ternyata begini ya Ah macam-macam Tapi belum pernah anda cek Dara-dara fitzahat Sampai heboh Senusantara Apa urusannya gitu Jangan-jangan yang bikin heboh Itu belum pernah Ngecek juga gitu Coba dilihat lagi Coba dicek lagi Jangan-jangan yang menyebarkan Satu dengan yang lain Sehingga Dari penyebaran-penyebaran ini Muncul masalah-masalah baru Yang buang-buang energi Yang seharusnya Nggak pernah dibahas Nggak pernah didiskusikan Nggak keluar energi Untuk bahas Itu tiba-tiba muncul lagi Muncul lagi Yang dikhawatirkan Awas Awas Antusribu kawman Bijahalat Bisa menyakiti orang lain Tanpa kita sedari Tanpa kita sedari Ujung-tiba Ujung-ujungnya Coba menyesal Ah salah saya Sudah tahu salah Kenapa nggak dipikirin sebelumnya Hanya jadi bahasalah Cek Diat sumbernya Dari mana gambarannya Kalau sudah mendapatkan Pembuktian yang jelas Maka bukti yang jelas Dia disebut dengan Bayyinah Keadaannya disebut dengan Bayan Usahanya disebut dengan Tabayan Sifatnya disebut dengan Tabayun Buktinya disebut dengan Bayyinah Muncul Quran surah 98 Surah Al-Bayyinah Lam yakuni allazina kafaru Min ahli kitab Wal musyrikina Mun fakkina Hatta ta'tiyahumul Bayyinah Bukti yang nyata Jelas bagi kita Cek dulu Lihat di BAP-nya Oh ternyata bukan Fitsahat saja Poin F-nya keliru Menuliskan At-Tahiriyah Poin G-nya keliru Menuliskan Safiyyah Ditulis pakai F Muncul pakai V Di situ gitu kan Masya Allah Baik Muncul lagi yang lainnya Export S-nya hilang Jadi export gitu kan Dan sebagainya Ternyata bukan Cuman kalimat itu saja Dari mana bisa Menyimpulkannya Cek sumber aslinya Lihat dulu bagaimana Turunannya Nanti baru kemudian Dikonfirmasi dengan orangnya Apakah yang salah Juru ketiknya saat Mengantuk mungkin Mengetiknya Atau keliru mengejanya Atau juga Kesalahan menyimpulkan Tidak dicek kembali Banyak yang terjadi Tapi kesimpulannya Itu bukan urusan kita Itu urusan orang lain Ngapain kita sibuk bikin Jadi agak aneh Kadang-kadang sibuk mikirkan Urusan yang bukan Urusan kita Dan itu bukan Substansial bagi kita Sehingga sibuk mikirkan Yang lain Lupa dengan Esensi persoalan Yang harus difokuskan Dalam kehidupan kita Jelas sama sini? Baik Halo jelas? Sampai jumpa selamat menikmati